Hai, selamat pagi anak-anak K1, K2, K3. Berjumpa kembali dengan Miss Nenny dalam Ibadah Chapel di pagi hari ini. Mersyukur Tuhan sudah membangunkan kita di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan sekarang saatnya kita mau memuji dan memperlihatkan nama Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mau berdoa dulu. Kita minta semua anak-anak duduk dengan tenang. Kita minta teman kita. Kita mau berdoa sebelum memulai channel pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Saat ini anak-anak kini sudah siap untuk mengikuti Ibadah Chapel dari rumah masing-masing. Tolong Tuhan berkati kami sehingga kami siap mengikuti Ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari lagu pertama kita. Misalnya ini mengundang semua anak-anak kini untuk berdiri. Kita mau bernyanyi dan bergerak bersama dengan lagu yang akan ditampilkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Weni. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tuhan semua duduk dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Miss Wenny mau kasih heart yang banyak sekali Nah Miss Wenny sudah kasih heart Sekarang Miss Wenny mau kita sama-sama bersatu di dalam doa Lipat tangan tutup mata mari kita berdoa Let's pray Tuhan yang baik kami bersyukur karena Tuhan melindungi kami Melindungi K1, K2, dan K3 sampai pada saat ini Tuhan kami mau cepel dan mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Biarlah kami menerima sukacita dan berkat Supaya kami bisa memberitakan kebaikan Tuhan juga kepada teman-teman kami dan juga kepada keluarga kami Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Amin Sekarang anak-anak semua boleh mendengarkan firman Tuhan Yang akan Miss Wenny bacakan dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19 Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Nah sekian dari firman Tuhan Sekarang coba ya Sekarang semua dalam posisi siap mau mendengarkan firman Tuhan Dan mendengarkan ya Miss Wenny Ayo siap Ya Nah kita harus menjadi anak yang taat ya Nah baik itu dalam kelas di rumah Karena apa? Karena kita adalah anak-anak ya Tuhan Yesus yang sudah ditebus Siapa disini yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Ya semua kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus Sekarang ya Miss Wenny mau minta ya Sama anak-anak K1, K2, dan K3 Ya Sekarang Miss Wenny mau semuanya bilang terima kasih Yesus Satu, dua, tiga Terima kasih Yesus Ya Sudah menyelamatkan kami Sudah menebus dosa-dosa kami Walaupun kami sering marah-marah Sama teman Sama mami, papi Tapi Tuhan Senantiasa apa? Memaafkan kita Nah sekarang Yesus ini mau cerita tentang firman Tuhan Nah disini dikatakan bahwa Karena Tuhan sudah bekerja Ya Kayak anak-anak Ya Karena Tuhan sudah bebaskan anak-anak disini Sekarang tugas anak-anak untuk apa? Untuk memberitakan Ya Untuk memberitakan siapa? Memberitakan Tuhan Apa ya Miss yang mau kita beritakan? Kita mau beritakan Wah Tuhan itu baik sekali di dalam hidupku Sampai hari ini Sampai pagi ini Tuhan masih kasih nafas Tuhan masih kasih teman-teman Tuhan masih kasih miss-miss Tuhan masih kasih mami, papi Ya Tuhan masih kasih rumah untuk tinggal Wow Ya Itu yang mau kita ceritakan Tuhan itu sangat baik sama kita ya Ya Betul sekali ya Tuhan itu sangat baik Nah Sekarang Miss W ini mau tanya sekali lagi Siapa yang ingat disini Tema sekolah Dian Harapan Makasar Ada yang ingat? Coba Ada yang ingat? Tidak Tema Sekolah Atau school team Tiga Dua Satu Wow Bisa dikasih dua jempol Bagus sekali Ternyata masih ingat Ya We proclaim Christ Ya Memproklamasikan Kristus Bukan memproklamasikan diri kita Bukan mengabarkan diri kita Tapi mengabarkan siapa? Tuhan Yesus Karena apa? Karena Tuhan sudah bekerja di dalam hidup kita Siapa yang masih ingat Ya Firman yang dibawakan oleh Miss Devi Coba Miss W ini mau dengar Siapa yang masih ingat? Ya K1 K2 K3 Masih ingat ya Sama firman Miss Devi Sama juga sama firman yang dibawakan oleh Miss W ini hari ini Coba ya didengar lagi ya Oleh sebab ia telah mengurapi aku Maksudnya mengurapi itu apa Miss? Tuhan sudah mengizinkan Tuhan sudah memberkati Ya Tuhan sudah memberikan hikmat Gitu Untuk apa disini? Untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang-orang miskin Dan Tuhan sudah mengutus aku Disini ditulis ya Tuhan sudah mengutus aku Untuk apa? Memberitakan kebebasan Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ditawan Jadi dulu kita Dulu itu kita masih ditawan sama dosa Ya Kita itu masih sangat berdosa Tapi karena Tuhan Yesus datang Dia menyelamatkan kita semua dari dosa Sekarang Miss W ini tanya anak-anak semua disini Siapa yang mau mengabarkan tentang Tuhan Yesus? Give me thumbs up Ya Semua mau mengabarkan tentang Tuhan Yesus Ke siapa Miss? Bisa ke teman-teman Contohnya seperti apa? Banyak ya Misalkan Bisa cerita ke Mami atau ke Papinya Mami Hari ini Aku merasa senang Karena Tuhan itu Kasih fak pagi yang begitu indah Begitu cerah Jadi kita mau bersyukur Dan kita akan mengabarkan Apa yang sudah Tuhan kasih Ke dalam hidup kita Gitu ya Sekarang kita sama-sama berdoa Naik lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan yang baik Ajari kami menjadi anak-anak yang baik Untuk mengabarkan tentang Tuhan Dengan cara berbuat baik Tuhan berkati kami Dan berkati keluarga kami Berkati juga Miss Miss kami Tuhan dan Sir yang mengajar kami Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami Inilah doa kami Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Misu ini harap setelah firman ini Nanti di rumah Bisa kasih tau Aminnya Apa yang sudah didengarkan Sama teman-teman Dan sama Kuku Cece Sampai disini Firman hari ini God bless you Bye bye See you Bye bye